Halo video kedua kedatangan kamera baru dan unit baru yang dulu pernah kita punya Suzuki Rider 125 build up Thailand jadi ceritanya ini unit yang kita pernah jual sekitar Ramadan 2018 kemarin tapi ternyata kemarin dia mau jual lagi katanya sekarang dia lagi suka sepeda jadi kenapa nggak kita beli lagi aja karena kondisinya masih cukup oke mungkin sedikit kosor aja kita cek masih kondisinya sama atau nggak iya ini dia Suzuki Rider masih ada tutup plastiknya cuman plastik yang di sepian udah nggak ada kilometer bertambah seribu kayaknya waktu di kita 5000 kurang sedikit atau 5000 lah masih full bagus sih kondisinya spion sih katanya ada yang bilang ini bukan original tapi ini original Suzuki apa namanya sama seperti Suzuki kerkakul ini grip ini sih orsinilnya kalau ini nggak ada dudukan plat nomor di depan ya karena dia versi Thailand kan dia nggak pakai yang sangat disayangkan adalah ban bannya itu sudah diganti pakai ASON ya FDR keren banget padahal tadinya bannya Orsinil ini tadinya bannya Orsinil ada tanggalnya apa kan tahun 2003 kalau ini kan baru mungkin nanti hari ini kita akan cari gantinya kita akan cari yang Orsinil kalau nggak nemu yang Orsinil terpaksa kita harus upgrade nih ke yang soft compound aja sekalian masih bagus coretan-coretan masih ada mulus nah ini mesin sedikit ada kotor-kotor gini nanti mungkin bisa kita bersihin ya ini tuh masih ada semuanya oke sih ini nanti bisa kita bikin hitam atau tetep kita lihat nantilah kayaknya sayang juga kalau dibongkar blok mesinnya masih kinclong banget perlu dibersihin aja dicuci nih nanti kita bikin lebih bersih lagi body semua masih oke nopot juga oke ban nih aduh bannya sayang banget sih nah ini waduh kotor banget kotor banget kukitnya bawaannya masih ada body semua oke sih berarti ini nggak ada masalah kayaknya tinggal kita bersihin aja oli kita ke teman baru ganti berarti kan baru seribu kilo doang ini tinggal cari ban yang Orsinil atau soft compound sekalian oke kita mulai coba ya perbansan beberapa kilometer saja untuk test drive moternya dan sekalian cari ban NR73 IRC tadi sudah browsing jadi ban Orsinilnya IRC NR73 cuanya pasti kita nggak akan bakal dapat seperti yang bersama bersanggal 2003 dan made in Thailand kita cuma bakal dapat made in Indonesia dan corak yang sama aja oke ini namanya Rider Suzuki 125 ini build up Thailand dan dia kondisinya standar banget standar banget speedometer cuma gini aja simple bensin dan ini tidak ada indikator lain yang teksturnya lebih gimana gitu atau RPM juga nggak ada standar aja starter pun nggak ada dia setelah aja nah starter nggak ada spion biasa nah seperti yang aku lah ya sama mungkin ini versi empataknya kali ya pada saat itu sama saja FU tuh versi kitanya cuman tahunnya kan kalau di FU lebih mudah ya cuman bedanya dengan FU ini nyaman banget dipakainya beda nggak kayak FU tuh agak sedikit tebal kalau udah beberapa lama ini sih masih aman ya masih aman banget karena posisinya agak lebih nenggak ya makanya ini mungkin sama yang punya sebelumnya agak dinaikin beberapa cm karena posisinya kalau standar mungkin agak kurang bagus dilihatnya jadi agak nenggak gitu nah kalau tarikan sih sama FU hampir cuman masih kencang FU lah ini standar lah cukup ya tapi cuman suara sih oke 150 nya dapet gitu kayak moto-motor sport ya suaranya oke banget karena kno-motor dan mesinnya juga gede loh nah terus ini empuk banget semua handle-handle nya terus nelang nya kemudian rent, hopling empuk banget ya untuk ukuran motor yang sudah berumur 15 tahun dengan kilometer sekian ya ini kayaknya masih normal lah ya jadi masih cukup bisa lah untuk di review sesuai dengan kondisi yang memang aslinya seperti apa gitu nah kita akan cari ban di daerah ketampang sini oke carikan tuh lumayan lah untuk ayam jago sih ini kayaknya lumayan yang paling enak ya tapi sih tempatnya udah browsing jadi kita gak usah cari-cari beberapa toko siapa tau memang ada disitu karena memang gak semua toko jual karena ini modelnya udah lama ya ini tarikan lumayan lah tapi deket dibawah FU ya FU tuh galak lumayan nah ini sampai yang lain pada langsung gitu nah ini ini sentralnya steel valve nih di Bandung nah ini kita disini nih dan pas selesai ada IRC MR73 ukuran es ok standarnyaちゃada ya yang depan lah depan belakang depan belakang yang biasa kan, gak ada yang tubeless itu gak ada yang tubeless kan ya nah ini ban starternya nih ini corak aslinya cuman dia made in Indonesia corak aslinya ini juga penting sih garis-garis ini biar motor keliatan lebih fresh mulai oke, jadi kenapa Kenapa kemarin sebegitu ribetnya sih ngurusin ban Padahal kan kemarin sudah bannya juga dari yang kita dapet sebelumnya baru diganti juga sama konsumennya Nah, buat ACB sih memang ban cukup penting ya Apalagi kita dapet motor-motor yang kilometer rendah Memang sesuaikan aja dengan konsep kalian gitu ya Jadi memang kalau misalkan yang ACB anut kan biasanya kalau yang kilometer rendah ya kita kembalikan ke urus yang lepasnya Nah, yang kemarin kita punya ini, si rider ini tuh Kilometer rendah dengan ban yang masih standar bertanggal produksi sesuai produksi dia Jadi bawaan memang bawaan pabrik dan made in Thailand gitu Nah, kenapa kemarin diganti sama itu yang punya? Mungkin karena sudah getas atau gimana Ya, mungkin karena dipakai kan motornya Beda dengan kita ya Kalau misalkan kita kan banyakannya diem gitu dipajang Ya, buat ACB itu salah satu pendukung kualitas motor tersebut gitu Memang kalau dipakai juga kurang safety, nggak masalah Akhirnya kita cari aja yang sama Ini bannya Yang sama coraknya Alhamdulillah dapet Kalau sampai nggak dapet sih mungkin kita kemarin akan Coba ganti upgrade aja sekalian kayak yang soft compound gitu Karena mungkin FDR kemarin agak kurang masuk ya coraknya Seperti ini nih, si 1D5Z kita ini Dia karena waktu itu nggak dapet ban standarnya Kita upgrade sekalian ke yang FDR MP96 atau 93 gitu Yang soft compound gitu Karena memang konsep dia kan super sport, feedback super sport gitu ya Jadi masih masuk, nggak masalah Daripada kita pakai yang tanggung atau yang standar Tapi malah nggak dapet Kalau dapet yang standar, kita sih prefer yang standar gitu Ya, kalau untuk motor dipajang memang Walaupun ini downgrade dari yang FDR kemarin Tapi dia punya jalur sih yang catnya ini Bulu-bulunya ini Dibikin motor semakin fresh kelihatannya Percaya ya, cobain aja ya Nah sekarang kita coba mau cuci aja langsung Karena kotor banget Belum dicuci sejak dateng Setelah pencucian selesai Ini sudah menghilangkan debu, kotoran bekas hujan Itu setelahnya bisa kalian coba juga Dilanjutkan dengan membersihkan Mungkin ada jamur Atau ada Baret yang kita bisa Poles Ini sebetulnya bodinya masih bagus banget Jadi Nggak perlu banyak koreksi Nah, contohnya seperti ini Ini sudah bersih Dari debu tadi ya Tapi masih banyak bekas Mungkin gesekan tangan pada saat buka ini Ini juga bekas karet Kemudian seperti ini juga nih Ini nanti kita bisa hilangkan juga Kemudian Seperti gini nih Nanti kita bisa bikin bersih Detail-detailnya Oke Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sekian untuk video Rider-nya kali ini Kita belum tahu akan dijual atau enggak Jadi pantau terus di Instagram kita Follow ACDBDU Jangan lupa like, subscribe, and comment Terus berkaya Lanjutkan hobimu Go 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!